Munarman dekat dengan pihak kepolisian Termasuk juga dekat dengan Tito Karnavian Yang menjabat sebagai Kapolri Dulu setahu saya pada waktu itu Munarman dekat juga dengan polisi Dengan Pak Tito Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri sekarang Anak buah Prabowo, Fadlizon Mempertanyakan penangkapan tiba-tiba Yang dilakukan terhadap Munarman Padahal dalam 6-7 tahun belakangan Tidak ada gerak-gerik Munarman Melakukan aksi terorisme Jadi ada apa? Dalam waktu 6-7 tahun Sudah lama Dan tidak ada kegiatan yang menurut saya Terkategorikan sebagai tindak teroris Tiba-tiba muncul Out of the blue Kemudian diperlakukan seperti itu Oleh karena itu Munarman menunggu Tanggapan dari Kapolri baru Kuasa ke Munarman Aziz Yanuar Mengatakan pihaknya akan melayangkan surat Yang berisi permohonan perlindungan hukum Kepada Kapolri General Pol Lisio Sigit Prabowo Aziz mengatakan bahwa Permohonan perlindungan hukum tersebut Dilakukan sesuai dari arahan Munarman Kita Akan tempuh upaya konstitusional lain Atau perlindungan hukum kepada Kapolri Sesuai arahan dan petunjuk dari Pak Munarman Kata Aziz Kepada wartawan Jumat 30 April Menurut Aziz Permohonan perlindungan itu Dilakukan atas dasar adanya dugaan Kriminalisasi terhadap kliennya tersebut Selain kepada Kapolri Aziz permohonan perlindungan tersebut Juga akan dilakukan kepada pihak lain Yakni Anggota DPR RI Meski begitu Tak merinci siapa saja anggota DPR RI yang nantinya Juga diminta Untuk melakukan perlindungan hukum Permohonan perlindungan hukum Dari warga negara Indonesia Dari upaya dugaan kriminalisasi Terorisasi dan sasaran pelampiasan dendam Berbalut dalih Pendagakan hukum menggunakan instrumen negara Tuturnya Yang ditunjukkan kepada rencananya Bapak Kapolri yang terhormat Bapak-bapak anggota Dewan yang terhormat Dan institusi lain yang terkait Kata Aziz Menambahkan Wahai Pak Kapolri Munarman dikriminalisasi Pakai undang-undang terorisme Penangkapan pentolat FPI Munarman Kini menuai kritik Kali ini berasal dari Wahana Lingkungan Hidup Atau Walhi Sumatera Selatan Walhi menilai Munarman mengalami kriminalisasi Dengan undang-undang terorisme Hal ini menjadi bentuk tindakan politik Dan represif negara Untuk mengekang kebebasan masyarakat sipil Dan warga negara Dalam pernyataan sikapnya Walhi Sumatera Selatan Mengutuk penangkapan yang dilakukan Aparat terhadap Munarman Selasa 27 April Bahwa penangkapan tersebut Merupakan suatu bentuk pelanggaran Hak Azizi Manusia Sebagaimana yang termaktu dalam Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azizi Manusia Kata Direktur Walhi Sumatera Selatan Hairul Sobri Jumat 30 April Dikatakan iya Pelanggaran hak Azizi Manusia adalah Setiap perbuatan seseorang Atau kelompok orang termasuk Aparat penegak hukum Negara Baik yang disengaja maupun tidak sengaja Atau kelalaian yang secara melawan hukum Mengurangi Menghalangi Membatasi Dan atau mencabut hak Azizi Manusia seseorang Untuk kelompok orang dijamin oleh undang-undang ini Hal ini Tidak mendapatkan Atau dikhawatirkan Tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil Dan benar Berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku Dalam proses penangkapan Pihak kepolisian melakukannya Secara seunang-unang Dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang hukum acara pidana KUHP Belum pernah Dilakukan pemeriksaan Dan ditetapkan statusnya sebagai tersangka Sebagaimana disyaratkan dalam KUHP Junto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 PUU 12 2014 Terang Hairul Proses penangkapan Munarman Adalah suatu bentuk tindakan yang tidak manusiawi Dan merendahkan martabat kemanusiaan Sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 5 Tahun 1998 Tentang ratifikasi konvensi anti penyiksaan Undang-undang nomor 39 tahun 1999 Tentang hak asasi manusia Dan undang-undang nomor 13 tahun 2005 Tentang ratifikasi konvenan hak sipil dan politik Profesi Munarman Sebagai advokat ialah Profesi ofisium nobile Atau profesi yang terhormat Yang merupakan aparat penegak hukum yang bebas Mandiri Dan tunduk pada undang-undang advokat Bahwa dalam pemanggilan seorang advokat Untuk kepentingan pemeriksaan Yang terkait dengan tugas menjalankan profesinya Harus dilakukan Melalui organisasi advokat Dimana advokat tersebut bernau Kami Juga menilai Kekriminalisasi Dengan menggunakan undang-undang terorisme adalah Suatu bentuk tindakan politik represif negara Untuk mengekang kebebasan masyarakat Sipil atau warga negara Dan menerang kembali Indonesia Menjadi negara otoriter yang kejam Tegasnya Tindakan aparatur kekuasaan negara yang sewenang-wenang Menunjukkan bukti adanya kemunturan demokrasi Dan cita-cita keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Yang jauh dari harapan Oleh karena itu Kami menuntut segera menghentikan proses hukum Terhadap undang-undang Dan negara agar meminta maaf Memulihkan Nama baiknya Di lain sisi Pengamat politik Rocky Gerung Terut berkomentar Soal heboh video CCTV Memperlihatkan Munarman sedang berada di hotel Dengan wanita Belakangan beredar Di media sosial Nama wanita yang check-in bersama Munarman adalah Lily Sofia Menanggapi video Yang telah viral di media sosial itu Rocky Gerung menyebutnya Sebagai pembunuhan karakter Itu kan Pembunuhan karakter sebetulnya Begitu Munarman ditangkap Alasannya Teroris Lalu Disodorkan sesuatu yang dianggap Kegiatan tidak bermoral Karena check-in Sama-sama di hotel Dan kita tidak tahu Siapa yang bikin itu Lebih lanjut Rocky Gerung mengatakan Beredarnya video CCTV Munarman Di hotel Adalah bentuk pelanggaran privasi Selain itu Ia menyebut Pihak hotel yang menjadi lokasi Dalam video tersebut Harus bertanggung jawab Pasalnya Rekaman CCTV Tidak dibocorkan Sembarangan Tanpa adanya alasan berkaitan Penegakan hukum Kalaupun itu ada Itu pelanggaran privasi Dan hotel yang bersangkutan Juga harus dipersoalkan Kenapa Membocorkan CCTV Dengan alasan Tidak ada Kecuali Ada perintah hakim Untuk buangkan Munarman Kemana saja Dalam proses hukum Kata Rocky Gerung Bagaimana Menurut pendapat Anda